Intro Pelaku pencurian dan kekerasan ini berinisial MAS 25 tahun asal Dusun Sidonganti Desa Woro Kecamatan, Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro Pelaku ditangkap setelah melakukan pencurian gelang emas milik saudaranya sendiri MCadis Warga Kecamatan, Baureno, Kabupaten Bojonegoro Aksi pencurian terbongkar setelah korban pulang dari pasar Korban terkejut melihat rumahnya sudah dalam keadaan perantakan dan plafon tengah bolong Ketika diperiksa uang sebesar 6 juta yang disimpan di bak plastik di bawah tempat tidur hilang Kemudian korban memeriksa kamar istrinya dan uang sebesar 1 juta dan 3 juta 200 ribu rupiah Hilang berikut dua buah gelang emas beserta sulatnya Mengetahui hal tersebut korban melaporkan ke pihak kepolisian Awal dari korban pada saat masuk rumah Melihat rumah sudah berantakan Kemudian dicek ternyata Plafon kamar mandi itu dari bobol, dari jebol Dan ternyata ada barang yang hilang Dan itu uang tunai Kurang lebih Sebesar 6 juta rupiah Kemudian juga mengecek di bawah kasur sebagai tempat penyimpanan emas Ternyata dua gelang tidak ada Sehingga korban langsung melaporkan kasur tersebut ke posisi tempat Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua buah gelang emas beserta sulatnya Dan bak plastik tempat menyimpan uang korban Dari pengakuan pelaku, uang hasil curianya digunakan untuk bayar hutang Dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari Atas perbuatannya, pelaku dicerat pasal 363 KUHP ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Kabupaten Bojongoro, Luqman Hakim melaporkan Terima kasih telah menonton!